Intro Halo guys, kembali lagi di podcast The Camper Kami anak muda pembawa perubahan Yeay, hari ini, gak bosan ya, disini ada aku Vinka dan juga ada Ci Jenny Halo Ci Jenny Hai hai semuanya Hai, akhirnya kita kembali lagi di podcast kita Dan hari ini ngomongin topik yang sudah ada ya di frame-nya Itu tentang konsisten Nah, ini aku mau nyerepet-nyerempet dikit nih Dari podcast Ci Jenny sebelumnya tentang New Year, New Spirit Masih pada ingat gak? Kan kita ngomongin soal resolusi tuh ya Ci Resolusi dapet sih yang kamera handphone kamu resolusinya berapa? Oh bukan ya? Oh bukan, beda Resolusinya beda lagi Nah, nyerempet dikit nih guys soal resolusi-resolusi Kan waktu di podcast sebelumnya ada yang tanya Ci Jenny ya Tulis dong resolusi kalian Atau mungkin ada yang malu-malu buat nulis ya Mungkin coba nih saat ini kalian Remain lagi Waktu itu apa ya resolusiku di tahun 2023 gitu Nah, aku mau bahas sesuatu yang melanjutkan hal itu Ngomong-ngomong soal resolusi Aku ya mungkin yang ngedengerin ini ada yang usianya belasan 20-an dan seterusnya gitu ya Jadi istilah resolusi tahun baru mungkin Udah kalian pikirin dari beberapa tahun yang lalu gitu Nah, terus kalau Ci Jenny waktu nanya ke aku Gimana Vinka resolusi 2022-nya kecapai gak? Kan kayak malu gitu ya Ya gak kecapai ya Terus aku nemu nih alasan kenapa itu gak kecapai Sebenarnya banyak faktor Maksudnya resolusi gak kecapai kan bukan sesuatu kegagalan juga gitu ya Tapi banyak hal yang gak mendukung itu Karena satu kata ini Tidak konsisten Nah, menurut Ada ngakui banget itu Ya, ya aku juga sih Aku juga sama hal gitu ya Jadi kayak mengakui kelemahan kita Tapi kita obrolin bareng disini Nah, Cijen Resolusi itu kan kayak sesuatu yang Kalau ditanya Misalkan kayak ada checklistnya 5 Terus kayak mungkin ada yang iya, ada yang enggak gitu Nah, susah gak sih Kita menerap Kalau dari pengalaman Cijennya sendiri ya Ada kan resolusi yang sifatnya mungkin kayak cukup Satu dua langkah kecapai Ada resolusi yang sifatnya Butuh langkah setiap hari baru tercapai di akhir ya Gak semua hal itu tuh Langkahnya perlu banyak Tapi ada juga yang langkahnya Perlu langkah panjang gitu Nah Ada gak sih Cij Resolusi Cijeni Gak apa-apa Cij Buka-bukaan aja Resolusi Cijeni Di tahun-tahun berapa mungkin Yang gak tercapai karena Tadi Tidak konsisten Mungkin bukan hal lain Tapi karena tidak konsisten Ada gak Cij? Ada Contohnya apa Cij Yang udah dibahas juga sih ya Tidak konsisten dalam Diet dan olahraga Tidak sekonsisten dulu gitu Ya sih Karena dulu kan berhasil bisa turun Tapi sekarang Tidak Karena konsistennya itu Udah gak ada Cuma di mulut gitu loh Otak Otak sama mulut sih mau gitu Ngomong Gue best of ini Tapi ngelakuin konsistennya itu Kurang Oke Ya ya Terjawab ya teman-teman ya Kalau Kan kita belajar sedikit ya Tentang Metabolisme tubuh Gimana proses tubuh itu Bisa ngebakar lemak Gimana proses tubuh itu Bisa berkurang juga Masa-masa lemaknya Dan lain sebagainya Ya karena kita konsisten Untuk tidak memasukkan Makanan-makanan yang Penuh kolesterol gitu Ke tubuh kita Kan percuma ya Ci Misalkan kita Olahraga keras Tapi Makannya itu masih Ya Udah over lah Misalkan Kan kalau kita ngebakar Misalkan ngebakar seribu kalori Tapi kita makannya Tujuh ribu kalori gitu Misalkan gitu ya Kan itu Hal yang akhirnya gak konsisten gitu Karena gak sejalan gitu Jadi Nah sekarang Yaudah lah Aku gak konsisten Terus cara mulainya gimana gitu Nah Cara mulai konsisten Sebenarnya Gak ada Karena gak mudah ya Ci ya Karena kan Udah Udah Apa sih namanya Udah Udah Ya udah ada yang berhasil Ada yang enggak Nah Ci Jenny Ngomongin soal konsisten ini Pasti pernah dong Ada keberhasilan tercapai Karena Cici berhasil konsisten Kan tadi Oh gagal nih Karena gak konsisten Nah Kalau hal yang Cici bisa capai Karena Cici konsisten Ada gak Dan sharing dong Ci Salah satunya Ada Konsisten belajar Itu Inggris ya Dalam waktu Kan boleh hal-hal yang udah lampau juga ya Dalam Konsisten belajar Bahasa Inggris Karena sebenarnya Bener Konsisten itu Karena keluar ada Dari kemauan diri sendiri Bahkan waktu sekolah aja Inggris aku tuh jelek Gak ada konsisten-konsisten Yang mau belajar Gak ada konsisten Yang mau bisa Gak ada suatu Makanya aku bilang Pecutan diri sendiri Gue mau bisa gitu Dulu tuh gak ada Suatu kesadaran Gitu kan ya Nah Tapi Setelah berjalan-jalan waktu Ya gak ada kata Untuk terambat gitu kan Akhirnya aku konsisten Belajar dalam arti Ngeluangin waktu Tiap hari Dengerin lagu Inggris Terus Nonton juga sengaja Inggris Walaupun gak ngerti Tapi dari Kata-kata subtitle Inggris Yang aku gak bisa tuh Aku catet Gitu loh Jadi perbandaharaannya Makin banyak Makin banyak Makin bisa ngomong Kata-kata yang mulai panjang Eh dulu yang simple dulu Jadi mulai lebih panjang Grammar Tenang dulu aja Terus belajar grammar Makin ngerti Oh kalau simple Pas digunakan Gini present Gini Oke oke Jadi setiap waktu Konsisten menguangin Dengerin lagu Dengerin Percakapan Orang-orang tuh Di dalam bahasa Inggris Sampai aku catet Setiap hari tuh Di kertas Aku ingat Ingat banget Sehari Ngakwalin 20 Kata Baru Luar biasa Kayak gitu Sampai di note Itu Benar Perjuangan Makanya sebenarnya tuh Temen-temen Gak ada yang gak bisa Menurut aku Kalau kita konsisten Gak ada yang Mustahil Yang gak bisa kita Gapai atau rai Seperti yang git itu Yang dari 80 Ke 50 Aku bisa Karena waktu itu tuh Konsisten sebelum pandemi Gitu kan Nah Tapi Sekarang Ngomongnya lagi aja Menurut Sekarang Lihat Temen-temen anyway Aku udah naik gitu Berat padanya gitu kan Itu oke ci Itu oke Iya gitu kan Nah Tapi Udah Salahnya itu Aku pasti bisa Tapi kan aku gak konsisten Makanya itu masih yang Fat-fat gitu loh Yang goreng-gorengan Dulu sampai Harapannya cuma buah Malam gak makan Malam ini Kendor Sampai malam aja Masih nyantai Makan bakso Gitu kan Pasarnya Gitu kayak Bisa sebenarnya Dan akan berhasil Sebenarnya Kalau ada suatu Kemauan Tekad Tekad Emang untuk Meloncat Di batu loncatan Pertama tuh Gerakin kaki Meloncat tuh Susah Iya Akan berhasil Kalau kita konsisten Dan mau Oke Thanks for sharing ci Jadi temen-temen Kalau kita tadi takut Aduh gak konsisten Makanya jadi gagal Itu ada buktinya Kalau kita konsisten Kita bisa berhasil Gitu Karena Aku percaya sih Maksudnya Kita semua itu Pasti Bisa menetapkan Langkah di awal Kan aku pernah bilang juga Kalau Memulai itu Mungkin gampang Tapi Beneruskan itu Gimana gitu Nah Mungkin Kalau teori Aku gak tau sini Teori siapa Katanya Sesuatu itu Bisa jadi kebiasaan Kalau dilakukan selama 66 hari berturut-turut Karena Setelah 66 hari itu Jadi kebiasaan dulu ya Iya Kita akan terbiasa untuk Misalkan kita terbiasa Bangun pagi Abis bangun pagi Kita terbiasa untuk Berdoa Abis itu kita Terbiasa buat olahraga dulu Gitu Nah Kalau kita lakuin Terus-menerus Selama 66 hari Akhirnya di hari-hari berikutnya Kita gak akan merasa Itu kayak Berat banget Gitu Tapi itu Ya itu bukan teori doang sih Tapi Mungkin teman-teman bisa Kayak Oke gue mau mulai nih Ini hari pertama gue Nanti gue liat Hari ke 67 gue gimana Gitu Tapi aku mau bilang Gak ada sesuatu yang mudah Sesuatu itu Kudaan itu banyak Kudaan banyak Mungkin mulai Bener banget Jadi Jangan terlalu pusing Dengan kayak Gue gak bisa nih Ngelakuin ini Kayaknya berat banget Buat kita Tapi Lakuin dulu Gitu Karena Apa yang Cijeni sharingin tadi Konsisten ya Dalam hal Karena tujuannya Karena Apa yang Cijeni pengen capai Itu Bulat gitu Cijeni pengen bisa Kluan bahasa Inggris Jadi Cijeni gak akan segan Untuk Bisa konsisten Belajar dalam berbagai hal Gitu Nah jadi Gampangnya juga gini sih Kayak aku ngerasa Kalau aku Misalnya Kita pakai skin care nih Misalnya skin care Ini ya Apa namanya Buat nyembuhin jerawat kita Nah Tapi Ditulis gitu Kalau pemakaiannya harus rutin Harus satu Setiap hari Pagi dan malam Dan sebelumnya Kita cuci muka dulu Yang bersih Membersihkan muka Nah Kalau kita cuma pakenya sekali Terus besoknya kita Gak bersihin wajah kita Biasanya sih Gak mempan ya Skin care nya gitu Jadi Apa ya Kita aja bisa pakai Skin care tuh dengan nurut Dengan konsisten Supaya dapat hasilnya Karena kalau kita gak konsisten Terus kita protes Kita akan dibalikin lagi Ya kamu belum bersihin wajah Kamu juga pakenya Cuma pagi doang Malamnya gak dipakai lagi Dan seterusnya Jadi Apapun itu Butuh konsisten sih teman-teman Mau itu hal yang Cuma sekedar tadi ya Skin care Atau hal yang kayak Sifatnya achievement Kita pengen mencapai sesuatu Kita tetap butuh Untuk konsisten Karena Konsisten itu adalah Kesatuan yang gak boleh Dipisahkan dari Komitmen kita Kita komitmen nih Tahun ini kita mau Mencapai Komitmen tahun ini Kita bisa Menjadi pribadi yang Lebih baik lagi Dalam banyak hal Tadi mungkin Teman-teman punya Target masing-masing Tapi Kita Gak bisa ngambil Konsekuensinya gitu Ya itu gak akan Bisa tercapai Gak akan ada Apa ya Kita gak akan bisa Jadi orang yang konsisten Kalau kita gak siap Untuk berkomitmen Karena Konsisten itu Butuh komitmen yang Memang kita siap Untuk jalani gitu Komitmen itu Gak cuma Ke orang lain Tapi juga Bagi diri kita sendiri Kita Bener gak sih Mau ngelakuin itu gitu Kalau kita gak konsisten Kita gak bisa mencapai Cara maksimal gitu Dengan Apa yang Tuhan udah Persiapkan sebenarnya Buat kita Sebenarnya Tuhan persiapkan loh Kita untuk bisa Mencapai A tahun ini Tapi kita gak konsisten Akhirnya itu cuma Akan jadi angan-angan Gitu sih Nah Salah satunya ya Firman Tuhan yang kayak Beneran loh Ternyata memang Gak selamanya Kalau orang itu tuh Kalau orang gak konsisten tuh Ada loh Maksudnya Akan terjadi loh Kemunduran Itu tuh Aku ingat ayatnya Di Matthew 19 Ayat 30 Tapi banyak orang yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi yang terdahulu Gitu Ya ini Gak cuma ngomongin Soal achievement ya teman-teman Tapi orang-orang yang Konsisten mengikut Tuhan Gitu Aku mau bahas ini Karena Kita gak akan bisa Konsisten mengikut Tuhan Kalau kita Gak berjuang Untuk menjadi Pengikut Tuhan Gitu Pengikut Kristus Jadi Apa yang Tuhan Yesus sampaikan Orang yang Orang yang tadinya Terdahulu Akan menjadi terakhir Karena gak konsisten Ikut Tuhan Gitu Tapi orang yang konsisten Ikut Tuhan Tadinya dia Mungkin posisinya Gak kenal Tuhan Tapi dia konsisten Untuk mau mengenal Tuhan Mau Terus Berkomunikasi dengan Tuhan Ya Akan menjadi yang terdahulu Gitu teman-teman Jadi Ya Konsisten ini mungkin Kalau kita banyak Banyak bahasin teori-teorinya Ya Ribet sih gitu Aku cuma mau bilang Lakuin aja Bagian terbaik Yang bisa kita lakukan Tanpa kita mempertimbangkan Apa ya Aduh Gimana nih Kalau besok gagal Gitu Jadi ini Konsisten ini tuh Menyangkut kebanyak hal Ya teman-teman Kalau Resolusi kalian tahun ini Ingin lebih mengenal Tuhan Yaudah Kita konsisten yuk Mendengar apa yang Tuhan Mau sampaikan Kita konsisten yuk Cari wajah Tuhan Gitu Kita konsisten yuk Untuk Siapkan waktu kita Untuk bisa Berkomunikasi sama Tuhan Kalau kita Berkomitmen tahun ini Pengen mencapai Skill baru Dalam hidup kita Kita pengen bisa Menggali potensi yang lain Yuk Konsisten belajar Sama hal itu Sama halnya kayak Yang Cijeni tadi contohin Gitu ya Konsisten belajar bahasa Inggris Konsisten untuk Hidup lebih sehat Gitu Nah Banyaklah teman-teman Pasti semuanya Jadi Boleh silahkan Cik Gak Ada yang dari kita juga Mungkin kadang aku Ada ngalamin Itu juga Konsisten dalam hal Misalnya Berdoa juga Setia dalam Konsisten itu Kan berarti Terus-menerus ya Terus tanpa jendul Tanpa bosan Kadang Kita gak ngeliat hasil Gitu kan Misalnya diet kita Sebenarnya Gak Timbangan Gak berhasil Gitu Padahal sebenarnya Fet kita yang lanjut turun Nah tapi aku mau Kadang fat itu Lebih penting Daripada angkat Di timbangan itu Kadang Ya aku Diengetin gitu Pokoknya Seperti tetesan Yang terus Netesin Bawa kahan batu Lama-lama itu Kan Secara Konsisten cukup lama Batu itu kan Akan bolong juga Pasti Terus kadang Dari kita sekarang Ini tuh udah konsisten Dengan gampangnya Tuhan gak jawab doa gue Tuhan gak denger Tuhan gak mau kali Tuhan udah bosan kali Dengar Bukannya Tuhan yang bosan Kadang Kita bosan untuk Mengetok konsisten Mengejat Hadirat Tuhan Doa gitu Walaupun memang Kita belum lihat Jawabannya sekarang Kadang Tuhan Ya kalau dari toko-toko Alkitab kan Ada jawaban Tuhan segini Beda-beda ya Ada yang tahu Berapa tahun Ada berapa bulan Ada yang sekejap Ada yang gini Akhir-akhir ini Ya dunia makin begini Jangan Murah juga Dalam konsisten berdoa Dalam hal Iman ya Mengikuti Tuhan Konsisten dalam melayani Gitu up and down Gitu Tetap konsisten Tetap stabil Dalam Tuhan Itu aja Nice Thank you Cujeni Jadi teman-teman Kalau kalian di fase lagi Ayah aku mau Mengenal Tuhan lebih lagi Aku pengen Sungguh-sungguh dalam Tuhan Dan lain sebagainya Yuk kita Belajar untuk konsisten Dan jangan nyerah teman-teman Misalkan Dari hari ke Hari pertama kita Oke kita bisa Disiplin dalam waktu kita Dan lain sebagainya Tiba-tiba Di hari kesekian Kita benar-benar Di situasi Dimana kita Sibuk banget Yang gak punya waktu Terus kita merasa Hah gagal lah Semua ini Udahlah aku gagal lah Membangun hubungan Sama Tuhan Ya jangan terpuruk Gitu teman-teman Lakuin aja gitu Setelahnya Ya esok hari itu Kita bisa loh Datang sama Tuhan Jadi Boleh tapi Yang penting bangkit Bangkit Betul Jadi konsisten itu Gak gagal Kalau satu kali Kalian jatuh gitu Konsisten itu gagal Kalau kalian berhenti Ngelakuinnya Gitu Jadi apapun juga Yang kalian lagi lakuin saat ini Yuk inget lagi gitu Kayak Aku tahu Gak akan ada satupun orang yang Maksudnya Semotivational apapun Gak akan bisa ngejagain Konsistensi kita Kalau kita gak punya Kalau kita sendiri Gak berkomitmen Sama hal itu Ingatlah bahwa Ketika kita mau Mencapai hal itu Kita mau membangun Hubungan sama Tuhan Kita mau mencapai Apa yang kita lagi Doakan saat ini Kita lagi upayakan Ingatlah bahwa Ya Kita berjuang juga Di dalamnya gitu Teman-teman Jangan menyerah Kayak Tadi Cijain Tiresan-tiresan air itu Lama-lama ya Batu itu akan Kelopos juga gitu Jadi Ketika itu Terus-terus menerus Ya akan terjadi hasil Tapi kalau Batu itu disirem air Yang sebanyak-banyak Apapun Gak kenapa-napa tuh gitu Jadi Teman-teman semua Tetap semangat Dalam Tuhan Dan tetap juga Mulai tahun ini Dengan Ya kita sama-sama Kalau kalian punya Sesuatu yang Kalian mau jadikan Kayak itu loh Oh iya Gue bakal nulis Resolusi gue Dan gue akan buktikin Setahun lagi Apakah benar terjadi gitu ya Tulisin aja gitu ya Di kolom komentar ini Atau cerita ke kita juga Supaya kita bisa Tahu sama-sama gitu Kalau kita sedang berjuang Untuk Tetap konsisten Dan berjuang dalam Tuhan Oke teman-teman Itu aja Yang kita pengen sharingin hari ini Thank you so much semuanya Semoga menjadi berkat Buat kalian Dan jangan lupa Subscribe Youtube channel The Camper Dan share juga Ke teman-teman kalian Yang lagi berjuang Untuk konsisten Bye-bye God bless you Bye-bye Terima kasih.